Be happy, be happy, biari bahagia Udah setengah jalan nih bikin bakso-nya Yuk kita lanjutin lagi pemirsa Nah ini kita udah siapin air mendidih ya guys Air panas, ini apinya aku kecilin jadi gak mendidih banget Tapi ini udah air didihan dari watercooker Sekarang aku tunjukin kamu dulu cara mengadon Mencetak Mencetak, ya Pake ini ya guys, liat nih Dan aku pindahin anakku dulu ke belakang karena agak ngeri Anaknya juga mau tau aja Iya anaknya kepo guys, sama kemahnya kepo Oke Cetakan bakso-nya adalah kita pake tangan dan pake sendok aja ya guys Cara mencetaknya aku pun masih banyak belajar ya bun Tapi yang bagus, masih aku belum bisa Cuman yang standar aja adalah kita giniin Kita giniin Oke Dan kita ambil Terus kita masukin Nah ini harus berkali-kali nih, dikiniinnya dikeluarinnya gitu Semangat pemaah Aisyah, nyetak bakso-nya Demi bisa makan bakso dan demi stok nanti Oke guys, kloter pertama udah beres Kita tinggal bikin kuahnya ya Kau kuahnya belum lho? Belum Tapi ini bakso-nya udah Wuhuhuhu Cakep-cakep banget lagi bentuknya Bentuknya udah kaya kawas jualan bu Lho kan Dibir manual Duh, pasti udah pada gak sabar makan bakso-nya ya Sabar, sabar Sekarang kita bikin kuahnya dulu yuk Udah punya tetelan yang udah direbus Jadi mau direbus lagi sama kuahnya Sama kita tambahin yang tadi dari adonan atau gorengan Bawang bombay sama bawang putih ya Biar buri Nah ini Tiffany masih berlanjut guys Ini udah Udah gede banget ini Cakup banget Cakup banget Cakup ya Kayak pengapeng bakso Bangga aku, bangga Berhasil juga ya Tiffany bikin bakso-nya Udah naik level nih Gak jadi asisten lagi Oke guys, aku ada ini Frozen Frozen ini adalah Udang goreng guys Udang goreng Ini Frozen Tapi ini enak banget untuk bumbu kuah Nah jadi kalian bisa Pake udang yang digoreng Terus ditumbuk Dipakein chopper gitu ya Di blender Pakein bawang putih juga Ini udah enak banget Bu capek bu Gimana bu Ngadonin bakso bu Udah jadi master sekarang Guys, liat deh guys Aku gak tau ini berapa Butir Kayaknya ratusan Gak ngerti Berapa butir? Ratusan Jadi sekarang kita Mulai Tuangin Ini susah Ini kluter pertama Gak usah pake mie Iya Karena kita ini ngemil Ngemil Ini ngemi cemilan Waduh Ngemil aja segitu banyak ya Apalagi makan beneranya Gak apa-apa incis Jarang-jarang kan Bakso di Belanda Ini baksonya beningnya Kayak gini ya Liat kuahnya itu Kuah bakso abang-abang banget Dan ini rasanya teruji Sudah sangat enak Guri sedap Ini baksonya Kayak gini Kalo makan bakso Gak lengkap pastinya Kalo gak ditambah Saus Kecap Dan sambal Tuh Incis dan Dipani Mulai racik-racik baksonya Coba-coba dibelah Baksonya Dibelah Dibelah baksonya Ini belah bakso ya Bukan belah duran Tuh Tuh liat Seratnya Daging semua ya bun Aduh Sampai gelap Eh sampe ngegelap Enak banget Enak banget Alhamdulillah Aduh Saking enaknya Sampai belum habis pun Udah kepikiran Buat nambah ya Kirim-kirim juga Buat pemirsa di rumah Do incis Kalo kita beli bakso Satu porsi gini temen-temen Di warung Indonesia Suka ada ya guys Ada Lucu satu porsi bisa 10 euro lah Satu mangkok gini bisa 170 ribu Bakso Nah Yang belum penyang lagi Paling besinya Baju pentol Ya pake Bami-bami minun gitu Ini puas nih Puas Bagi sendiri Ayo Ayo Kenapa hasya Nyangkut 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 Kenapa sayang Hmm Nyangkut Mentok ini Mentok tiang ya Hei Apa Apa sih Halo om tante Mama aku makan baso Aku kebagian nenennya aja Rasa baso Jangan kan hasya Pemirsa di rumah pun Udah pedang ngiler Ngeliat incis dan Tiffany Iya kan Sampai disini dulu nih Kita diajakin incis Ngebaksonya Gimana pemirsa Tertarik kan Buat mencoba resep Bakso buatan incis ini Selain lebih hemat Tapi juga lebih puas pastinya Halo pemirsa bahagia Balik lagi nih Di diari bahagiannya incis Di Belanda Pagi hari ini Incis mau pakai Bahasa Belanda nih Buat vlognya Terus Incis juga mau tunjukin Tempat kerjanya di Belanda Hmm Penasaran kan Langsung kita ikutin aja Yuk pemirsa Suhunya 1 derajat celcius Dan harus berangkat kerja Jam 6 pagi Wah semangat incis Langsung aja yuk Kita ke halte bus Karena Belanda tempat waktu Jadi incis harus buru-buru nih Soalnya kalau ketinggalan bus Nunggu bus selanjutnya Bisa 15 sampai 20 menit Makanya Jangan sampai ketinggalan bus Nah bus nya incis udah dateng Wah sekilas mirip transjakarta ya pemirsa Metode pembayarannya juga sama Pakai kartu yang di tap in Keren kan Incis udah sampai nih di halte pertama Dari sini incis harus ganti bus lagi Untuk sampai tempat kerja Incis ketemu Nila nih Mahasiswa au pair dari Papua Wah keren banget Generasi muda Papua Nah aloh Oh tenth Tof lorpen 5-6 minuutjes En het was Nella Nella ad Stitch area En ook een vriendin van mij Eigenlijk niet echte vriendin Maar zij is een au pair. En ik werk hier per week 25 uur. En in principe moet ik minimaal 5 uur werken. Maar soms werk ik ook 6, 7, 8 uur. Als het nodig is, als het druk is. Maar mijn contract alleen maar 25 uur per week. En ik werk hier al ongeveer 8 maanden. Nu, dat is mijn werk. Oke, special. Kali ini aku sedang berseragam. Inilah tempat kerja aku, teman-teman. Nah, ini aku kerja kayak di kantor gini. Tapi ada counter kecil, kayak gitu. Jadi semuanya tuh aku yang nyiapin kebutuhan untuk di counter ini, untuk lunch-nya. Masalah, ini aku ada komputer dan aku juga ada laptop. Jadi ini adalah kasa, jadi aku juga kasa juga. Terus aku juga bikin cappuccino. Aku juga bikin soup. Soup itu setiap hari aku bikin dua panci ini. Soupnya sup-sup Belanda gitu. Terus aku ngebake semua yang snack oven ini. Nih, aku bikin satu panci gini setiap hari. Itu soup paprika yang tadi aku bikin. Biasanya kalau hari sibuk, ini roti ini biasa bisa 50-an. Di luar sama lunch. Lunch itu bisa 400 orang, 300 orang gitu, teman-teman. Administrasi ya, kirim-kirim faktur, balas-balas email, terus order ke supplier, balas email untuk orderan, kirim offers untuk orang kalau yang misalnya mereka mau, apa namanya, mau lunch atau dinner. Kita disini punya Big Vendor. Jadi Vendor yang membawahi beberapa perusahaan untuk order via mereka ke kita gitu. Jadi, kelihatannya sih kecil disini, tapi kerjaannya banyak. Dan itu ter-sistemasi banget, teman-teman. Terus, aku ngeliatin sedikit-sedikit aja ya tempat aku kerja. Teket gak boleh, serius. Halo, Selamat datang. Halo, Selamat datang. Hai. Halo. Ik ben Nando. Ik ben Mortijn. Wat doe jij in Mortijn? Ik ben de hospitality professional. Oh, wauw. En wat doe jij elke dag? Elke dag, ik ontvang de bezoekers hier in het gebouw. En ik heb van alles over je boek na. Ja, want wij zijn een business center. En wij vuren onder andere vergaderruimtes. En we hebben ook een werkcafé hier. Dus mensen kunnen hier werken. Ja. Mau vergader. Ja. Mag ik ever rond door met de camera? Ja, we maken even rond. Ja. Ja. Kijken. Ja, ja, dat is wel. Ja, ja. Baik banget ya. Mortijn mau ajakin pemirsa di rumah office tour ke gedung tempat kerjanya Inches. Para karyawannya juga ramah. Selain bisa sewa ruang meting, di gedung ini bisa sewa sepeda juga loh, pemirsa. Dit is toch een artisanen? Ja. Elke dag lekkere koffie, soep en broodjes kopen. Ja. Amanda, dan heeft het een mooie koopboek. 12,50 euro. Dat is duur. Nee, is niet duur hoor. Is wel een heel goede kwaliteit. Bedankt, Amanda. Ik ga je bedanken. Alsjeblieft, graag gedaan. Doeg. Doeg. Hallo meneer. Goeiemorgen. Hey, what's your name? My name is Jeffrey. Jeffrey? Yes. And how old are you? I'm 23. 23? Wow, you're younger than me. I'm 26. And how many hours do you work for me? Now I'm on a job of 32 hours. How are we? It's how many days you work? Like four. Four days? Are you also living in Utrecht? Yes, I'm living near Utrecht in Susbah. Oh, and you born here in Utrecht? Yes, also. So you are Utrecht there? Yes. Nah, gitu loh guys, kira-kira. Jadi yang terjadi kantor ini tuh semuanya ex-mut, ex-mut gitu loh. Tapi ya, aku kenal sih hampir banyak orang-orang di kantor ini. Tapi ngobrol sama orang Belanda tuh ada, ada, apa nih ya? Ada kayak gapnya gitu lah, gak terlalu private gitu. Itulah tadi kegiatan Injus bekerja jaga kantin sebelum pandemi. Seru banget ya. Jadi tahu suasana kerja di Belanda. Halo pemirsa, kembali lagi dengan Injus di Belanda. Eh, ada tamu nih datang ke rumahnya Injus. Siapa ya? Yuk kita sambut. Ini hari Minggu jam, pokoknya di belakang tuh udah ada pasukan. Jam setengah 12 dan aku punya, ini ibu-ibu Utrecht. Aku bikin grup namanya ibu-ibu Utrecht. Wah, udah dateng ternyata tamunya. Kenalin dong Injus, ada siapa aja yang dateng. Ini ada Mbak Tia, terus ada Ara, ada Mbak Windy, yeay. Ini kita biasa lah ya, ibu-ibu ngerumpi terus pada bau bekal gitu loh. Kalau ibu-ibu udah ngumpul, pasti bawaannya pengen rumpi ya. Sekalian tuker-tuker saya pasakan di rumah juga kali ya. Oke, yuk kita ke dapur yuk. Ya dapurnya kecil teman-teman, seperti Jasma. Oke, yuk kita siapin aja deh. Nah, udah bagi-bagi tugas di dapur nih. Ibu-ibu kalau udah ngumpul gini, yakin deh pasti rame banget ya pemirsa. Taran kan sama lanjutannya? Makanya jangan pindah-pindah channel ya. Happy, 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 niari bahagia.